Panas ya, hari ini cukup panas di luar ya Baik, di video ini saya akan membahas mengenai TCGI yang terdapat di mobil merek Toyota Biasanya ada tulisan TCGI di sana Di sini akan kita bahas apa itu dan apa kegunaan Sikmat terus video saya sampai habis Baiklah, saya akan jelaskan Apa sesungguhnya makna dan kegunaan PPTI pada mesin Toyota Pada mobil-mobil bermesin bensin, buatan Toyota dan terkadang juga ada Hatsu Sering juga terdapat tulisan PPTI Namun apa sesungguhnya fungsi dari PPTI Mesin berteknologi PPTI atau Variable Valve Timing with Intelligent Sebenarnya adalah mesin dengan berteknologi Variable Valve Timing yang dikembangkan oleh Toyota PPTI menggantikan teknologi PPTI Toyota yang sudah mulai diterapkan tahun 1991 Di mesin Toyota 4A GE yang 5 selinder Mesin yang sudah dipakai di sebagian besar mobil Toyota ini Diklaim membuat mesin semakin efisien dan bertenaga Ramah lingkungan serta hemat bahan bakar Teknologi PPTI pada dasarnya merupakan sistem untuk mengatur kerja katup secara elektrik Dan se-efisien mungkin Kerja PPTI mengoptimalkan torsi mesin pada setiap kecepatan Dan kondisi berkendara yang membuat konsumsi bahan bakar mesin menjadi lebih efisien Dan sekaligus menurunkan tingkat emisi bahan bakar serendah mungkin Dengan demikian tenaga yang dihasilkan lebih besar Walaupun dapat kapasitas CC silinder mesin itu kecil Cara kerja cukup sederhana Untuk menghitung waktu buka tutup katup Atau pulp timing yang optimal ECU Electronic control unit Menyesuaikan dengan kecepatan mesin Polum udara masuk Posisi turtle atau akselerator Dan temperatur air Agar target pulp timing selalu tercapai Sensor posisi camsup atau kranksup Memberikan sinyal Sebagai respon koreksi Mudahnya sistem PPTI akan terus Mengoreksi ke pulp timing Atau jalur keluar masuk bahan bakar dan udara Disesuaikan dengan pijakan pedal gas Dan beban yang ditanggung demi menghasilkan torsi optimal Di setiap putaran dan beban mesin Adopsi teknologi PPTI ke mesin mobil Juga memberikan kelebihan Minimnya biaya pemeliharaan yang harus ditanggung Sebab zone up seperti steel clap Dan lain sebagainya tidak diperlukan lagi Namun demikian Sebaiknya tetap lakukan servis berkala Hindari Sembarangan bengkel Dan gunakan oli mesin dengan grid Yang dibutuhkan sesuai dengan manual Yang dikeluarkan pabrik Mobil Mesin ini memerlukan komputer Diagnosa khusus Yang hanya Tersedia di bengkel resmi Terima kasih bos Sudah mengikuti Video saya Demikian tadi Kita membahas Apa itu PPTI Jangan lupa di subscribe Like dan share Bila anda suka Tekan like Yang begini Kita jumpa lagi di Video yang lain Salam Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton